Hai Sobat JLC, seperti yang saya janjikan kemarin, kita akan berangkat dari Gambir ke Jawa Timur. Kali ini kita akan mengunjungi kota yang penuh dengan situs sejarah. Nah, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 jam, akhirnya sampai juga kita di sebuah kota kecil, Mojokerto. Kota yang merupakan titik awal dalam perjalanan kita. Makin penasaran kan? Tetap ikuti ya dalam Jalan Lihat dan Cerita bersama saya, Jeki. Dari stasiun Mojokerto, saya langsung menuju ke Terowulan, sebuah daerah wisata yang sangat terkenal karena memiliki situs sejarah Kerajaan Majapahit. Di Terowulan terdapat banyak desa yang terkenal dengan situs-situs Majapahit, dan saya langsung menuju ke salah satu desa yang indah, bersih, dan tertata rapi. Namanya Desa Wisata Majapahit, Desa Bejijong. Kali ini saya akan mengajak kalian semua melihat dan mengenang sebuah peninggalan sejarah yang bagus dan penuh makna. Kita akan kembali pada sebuah kejayaan kerajaan yang besar dan megah, yaitu Kerajaan Majapahit. Dan saat ini saya berada di Desa Wisata Kampung Majapahit, Desa Bejijong. Ketika pertama kali saya masuk di Desa Bejijong, saya melihat suasana yang sangat tenang, lingkungan yang bersih, dan ada hal yang menarik rumah-rumah di sini. Rumahnya masih bergaya klasik, rumah Majapahit. Desa Bejijong adalah salah satu desa wisata di Kecamatan Terowulan, Mojokerto. Desa ini memiliki kekhasan yang unik dari kehidupan masyarakat di era Kerajaan Majapahit. Teman-teman bisa melihat di sini kita mulai dari bangunan rumah di Desa Bejijong yang merupakan bangunan kuno di era Majapahit. Kita bisa melihat dari dinding tembok yang tersusun dari bata-bata tanpa perekat, juga pintu, atap rumah, dan ornamen-ornamen yang lainnya berciri khas kuno pada zaman Majapahit. Beberapa warga Desa Bejijong masih ada yang mempertahankan profesi mereka sebagai penari adat, pengrajin batik motif Majapahit, penjaga makam, pemahat batu, pemahat logam, dan tembaga. Nah teman-teman, di dalam desa ini ada dua tempat wisata yang berada di dalam area masyarakat Desa Bejijong. Kalau kita mau menuju ke sana, kita harus melewati rumah masyarakat. Tempat-tempat itu namanya yang pertama adalah tempat wisata Buddha Tidur dan Petilasan Radenwijaya atau tempat semedi Radenwijaya yang disebut juga Siti Inggil. Yuk kita ke sana yuk! Patung Buddha Tidur berada di dalam kawasan Wihara Majapahit. Pada saat itu banyak pengunjung yang datang, baik dari penduduk lokal maupun wisatawan dari kota lain. Di kawasan Wihara yang bersih dan rapi ini, kita juga bisa melihat patung Radenwijaya dan Mahapati Gajah Mada. Menuju ke patung Buddha Tidur, kita akan melewati sanggar tari yang saat itu sedang berlatih untuk mempersiapkan hari jadi Majapahit yang jatuh pada bulan November tahun ini. Kita bisa melihat banyak anak-anak yang ikut latihan menari dan mereka terlihat sangat antusias. Tidak jauh dari situ terdapat kolam ikan dan bunga teratai yang sangat indah. Lalu kita dapat melihat patung Buddha Tidur yang ukurannya sangat besar dengan memancarkan warna kuning keemasan. Dari patung Buddha Tidur kita langsung menuju ke sebuah tempat yang dipercaya sebagai tempat bertapa atau petilasan Radenwijaya. Tempat ini juga disebut Siti Inggil. Siti artinya tanah dan inggil artinya tinggi. Masyarakat menamakannya Siti Inggil karena pada zaman dulu, tradisi masyarakat menguburkan jenazah selalu di tempat yang lebih tinggi karena dianggap terhormat dan suci. Petilasan ini letaknya di tengah kebun tebu dan banyak pohon rindang sehingga hawa di sini sejuk. Banyak masyarakat yang senang datang ke sini melakukan tradisi berjiarah atau sekedar duduk beristirahat dan berdiskusi. Oke, kita sekarang akan membahas tentang Kerajaan Majapahit yang diawali dengan seorang tokoh yang bernama Radenwijaya. Siapa sih Radenwijaya ini? Yuk kita sama-sama belajar ya teman-teman. Memang sih untuk mengupas secara lengkap, mungkin terlalu panjang ya. Saya akan mencoba berbicara secara umum saja, tetapi tetap mewakili sejarah situs-situs yang ada di Terowulan. Pada tahun 1292 terjadi pemberontakan Jaya Katuang terhadap Kerajaan Singosari yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Kertanegara. Nah, Kertanegara menunjuk Radenwijaya untuk menumpas gerombolan pemberontak tersebut. Namun karena jumlahnya lebih banyak dan Kertanegara tewas, maka Radenwijaya melarikan diri terus ke arah timur hingga sampailah ia bersembunyi di hutan. Dalam naskah negara Kertagama, Radenwijaya berhasil mengubah hutan tersebut menjadi sebuah desa kecil bernama Desa Terowulan. Lama-kelamaan Desa Kecil Terowulan berkembang menjadi Desa Majapahit. Oh iya, teman-teman, di hutan tempat Radenwijaya bersembunyi tersebut, tumbuh banyak pohon-pohon maja yang buahnya sangat pahit. Dari sinilah cikal bakal nama Desa Majapahit bermula. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang Radenwijaya sebagai tokoh utama. Radenwijaya berhasil mengembangkan Desa Terowulan menjadi lebih besar dan akhirnya menjadi ibu kota kerajaan Majapahit. Bicara tentang silsilah Radenwijaya, ada yang menarik nih teman-teman. Radenwijaya adalah putra dari Diyah Lembutal. Dan Diyah Lembutal merupakan cucu dari pasangan Kenarok dan Kendedes, wangsa rajasa, yaitu pendiri kerajaan Singosari. Sehingga Radenwijaya juga wangsa rajasa sekaligus raja pertama yang mendirikan kerajaan Majapahit. Radenwijaya memiliki permaisuri Tri Buwana, putri dari Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Radenwijaya juga menikahi tiga orang putri lainnya yang diantaranya adalah Ibu Suri Permaisuri Gayatri. Wah semakin seru nih teman-teman, karena kejayaan kerajaan Majapahit dimulai dari keturunan-keturunan Radenwijaya. Oke teman-teman kita sudah bahas tentang Radenwijaya Raja Pertama sekaligus pendiri kerajaan Majapahit. Di video selanjutnya kita akan membahas tokoh-tokoh lain yang punya peranan penting dalam kejayaan kerajaan Majapahit. Tetap di sini bersama saya Jeki dalam Jalan Lihat dan Cerita.